Di nararaga ngarah-reah Hari Disabilitas Internasional, anu DPLing Saban tanggal tilu Desember, kaum difabel di Kota Cimahi, ngokolakin apel babarengan poesenen isuk-isuk di buruan pendopo DPRD Kota Cimahi. Eta apel-te diiluan kumbang ratus-ratus kaum difabel di sakuliah Kota Cimahi. Di isuk-isuk mula eta kaum difabel gesta tahar di pendopo DPRD Kota Cimahi. Di petemperian ku apel, anu dilakonan kalawan hikmat, lagu Indonesia Raya anu dinyanyikan anage ditarjamahkan karena bahasa isyarat, sangkan anu nendangan tunarungu mampu ngargepkan. Samalah perak-perakan macakkan doa anage dilakonanku salah seorang siswa SLB Kota Cimahi. Di antik itu, eta kegiatan meeling Hari Disabilitas Internasional G di papesan ku ngabagi-bagikan kembangkan masyarakat minangkan simbol kontribusi di kaum difabel. Wali Kota Cimahi ngaku, salilai ye tajandrea fasilitas penunjang ancukinin kaum disabilitas. Pihak nage bakal segancang namedalken perda, anhusus nang tayungan turtanga fasilitasan kaum difabel. Pihak nage bakal segala supaya ke depan dicoba akan tidak buat karena tadi dari sebuah terakan dari isu ini dari isu ini sudah ada program yang lebih benar menginjang fasilitas untuk pergerakannya untuk aktivitas dan juga sebuah terakhir sekitar bergerakannya dan sebuah terakhir sebuah terakhir sebuah terakhir Tinehari Disabilitas Sadun Nyayana kaum difabel Bogakarap ngebrehkan kemampu dirina anuman diri turnta butuh empati di masyarakat rea etak kaum difabel Bogakarap ngarobah stigma negatif anusalila ier menditujukin kakaumna Algi Muhammad Gifari Bandung TV Terima kasih